Ya, pemirsa libur natal dan tahun baru selalu diisi oleh masyarakat untuk berwisata maupun menikmati kuliner bersama keluarga. Nah, menu satu ini bisa menjadi salah satu referensi Anda menikmati waktu bersama keluarga, baik anak-anak maupun orang dewasa. Karena hidangan ini mempunyai cita rasa rempah-rempah khas dari Indonesia. Berbahan dasar ayam, menu ini aslinya bernama Heveldekit, yang merupakan bahasa Belanda, namun dimodifikasi dengan kombinasi rempah-rempah serta sayuran lokal Indonesia. Awalnya ayam segar utuh dipisahkan daging dengan kulitnya, namun kulitnya dibiarkan utuh dengan menyisakan bagian paha serta sayam. Daging bagian dada yang telah dipisah lalu digiling kasar, yang nantinya akan dibuat isian. Usai digiling, daging ayam lalu dibumbui dengan rempah-rempah. Adonan isian tersebut lalu diisikan kembali ke dalam kulit ayam, ditambahkan telur rebus untuk menambah cita rasa. Adonan diisikan terus sampai ayam menjadi padat dan bentuknya menjadi ayam utuh. Setelah terisi penuh, jahit bagian ayam yang terbuka hingga tertutup rapat supaya tidak pecah saat dipanggang. Namun sebelum dipanggang, ayam diolesi terlebih dahulu dengan saus barbecue untuk menambah kenikmata rasa serta aroma makanan. Setelah melalui proses pemanggangan selama kurang lebih 2 jam, ayam siap disajikan dengan kombinasi sayuran segar seperti brokoli, wortel, kentang, serta selada. Menu ini sangat cocok untuk sharing bersama keluarga, sahabat, dan kolega karena disajikan seekor ayam utuh sehingga cukup bila dinikmati oleh 2 sampai 4 orang. Dengan cita rasa manis gurih, menu ayam kodok ini sangat cocok dinikmati oleh lidah orang Indonesia. Ini ada menu baru yaitu namanya ayam kodok. Itu menunya menurut saya ini unik rasanya ya karena ayam satu ekor yang diolah lagi dengan campur telur, dengan rasanya yang autentik dan banyak sayur-sayurannya juga, sausnya juga mantap. Jadi ini bisa menjadi salah satu menu yang menjadi pilihan di hotel Jawa Lotus. Ini menunya cocok untuk sharing bareng teman-teman, bisa 3 atau 4 orang. Sementara itu General Manager Jawa Lotus Hotel Jember, Jeffrey Wibisono menerangkan bahwa ayam kodok merupakan salah satu menu unggulan di bulan Desember ini. Yang menjadi salah satu bukti komitmen, respect, akulturasi budaya dari Jawa Lotus Hotel Jember. Karena dalam sejarahnya, ayam kodok ini adalah masakan kreasi orang Belanda dengan menggunakan bahan dan rempah-rempah asli Indonesia. Dinamakan ayam kodok karena disajikan secara utuh sehingga berbentuk seperti punggung kodok. Ayam kodok ini adalah menu klasik yang saya besar bersama makanan tersebut. Salah satunya adalah kekuatan rempah-rempah Indonesia, masakan orang-orang campuran di masa lalu yang kemudian dikembangkan dari generasi campuran Belanda, Cina, Jawa. Dan ternyata rempah Indonesia ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat Jember. Saat ini ayam kodok itu dibuat fresh alaminit dan memerlukan waktu persiapan sampai kalau PO 4 jam sebelumnya pada hari yang sama. Kalau dalam borsi besar jumlah banyak tentunya perlu waktu yang lebih lama. Menu ayam kodok ini bisa Anda nikmati harus dengan pemesanan karena seluruh proses pembuatan menggunakan bahan yang fresh atau dadakan untuk menjaga kualitas rasa. Dan satu porsi ayam kodok ini dihargai cukup murah, hanya 149 ribu rupiah. Anda bisa merasakan sensasi kuliner unik dan lezat bersama keluarga. Dari Jember, Vicky Mardika mengabarkan untuk KCTV.